Intro Sebuah cerita datang dari Mbak Risma di Jogja Suatu pengalaman atau kejadian yang pernah dialami sama Mbak Risma sekitar tahun 2000an Dan waktu itu Mbak Risma sendiri masih menjadi salah satu mahasiswa di salah satu universitas di kota tersebut Dan waktu itu Mbak Risma itu aslinya kan memang bukan orang Jogja Jadi disana dia itu kondisinya ngekos Dimana di dalam kosan itu pernah ada satu orang temannya teman kos Beda kampus dan ya dia mengalami sesuatu yang bener-bener horror bener-bener ganjil menurut Mbak Risma waktu itu Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita Seperti biasa gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support udah kasih dukungan Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like udah nge-share ke yang lainnya Gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar Juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang mungkin tampil disini ya Kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapak Horror Terima kasih banyak semuanya Nah balik ke ceritanya Mbak Risma Tahun 2000-an Di pertengahan semester Oh maksudnya tuh begini Pertengahan masa kuliah gitu ya Mbak Risma itu menempati sebuah kosan yang memang dari awal Dia itu udah disana Termasuk salah satu temannya namanya Yuyun Dia itu juga Dari awal banget Mereka satu angkatan gitu ya Cuman beda jurusan Nah udah Mereka kan juga akrab Jadi akhirnya berteman gitu Mbak Risma di kampus ya Punya teman kampus Kalau di kosan ya Temannya salah satunya itu Mbak Yuyun tadi Kemana-mana mereka tuh sering bareng Cuman belakangan itu ada sesuatu yang Agak sedikit aneh Yang terjadi sama temannya itu Si Mbak Yuyun tadi Karena mereka udah cukup deket kan Mereka jadi Kenal gitu ya Misalnya ada perubahan sedikit Apalagi perempuan gitu Biasanya kan lebih sensitif Mbak Risma disana udah Ngerasa Ini Yuyun kok berbeda ya Belakangan ya Dia kok agak sedikit pemurung Dan waktu itu dia udah Mengeluh Sering badannya tuh gak enak Mbak Risma pun Sebagai seorang kawan ya Dia tuh ya Sering apa namanya Kayak ngecekin suhu badannya Panas atau enggak Malah sampai sering gitu ya Mbak Yuyun itu dikrokin sama Mbak Risma Sering bener-bener kayak Jadi kakaknya Begitulah Yun kamu kenapa Yun Gak tau nih ma Aku ini badanku tuh gak Enak banget Gak enak lagi gitu Kamu emang kenapa sih sebenernya Kamu udah cek ke dokter Belum aku udah cek ke dokter Cuman Ya kata dokter Cuman kecapean Gitu Risma Oh gitu ya Terus Sekarang yang kamu rasain itu apa Gak tau ini belakangan Aku badan tuh ngerasa berat Dan Entah kenapa Kalau malem tuh aku suka Agak sedikit demam gitu Kayak Orang meriang Kata Mbak Yuyun Seperti itu Waduh Gimana ya Yun ya Enaknya ya Yun ya Udah Kamu tenang aja Kamu tenang aja Kamu udah bantuin banyak kok Udah dikrokin segala macem Tau dikrok juga buktinya pada merah Mungkin aku bener kecapean Kaliris Bisa juga aku masuk angin Seperti itu Iya tapi Alangkah baiknya Mending kamu istirahat dulu Yun Kurangi aktivitas Di luaran sana Yang di luar jam kampus Kamu fokus aja di kuliah Waktu itu Mbak Risma tuh Bilang seperti itu Iya 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 Bawel katanya Sama-sama temen gitu kan Terus nah Sampai akhirnya tuh begini Keanehan-keanehan itu tuh mulai Bener-bener Terasa banget Sama Mbak Risma Belakangan Itu tadi Mbak Yuyun tuh jadi Pemurung gitu ya Sering dipergoki Dipanggil gitu ya Dipanggil itu gak langsung Nengok Yun Yun Diem aja gitu Manggilnya kan dari Kamar begitu kan Mbak Yuyunnya Posisinya lagi di dalam kamar Lagi duduk di atas Ranjangnya situ Sambil ngelamun Ngeliatin ke bawah Begini Tangannya tuh begini Bersandar sama kakinya gitu ya Kayak dipanggil Yun 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 Diem aja itu Nyampe dipanggil beberapa kali Baru Setelah kenceng gitu ya Itu baru Mbak Yuyun itu sadar Wih Risma gitu Sorry 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 Kenapa 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 Risma katanya Enggak kamu dari tadi tuh Ngelamun aja Kenapa sih ada apa Ada apa sama kamu Kok ngono gitu Kok ngene sekarang gitu Kamu tuh kenapa Kamu ada masalah Kalau ada masalah Cerita aja Kamu kan punya banyak temen disini Punya banyak saudara disini Temen-temen kamu kan Saudara kamu juga Jangan dipendam sendiri gitu Emang kamu kena masalah apa Sampai Mbak Risma itu Dengar gosip gitu ya Dari temen-temennya yang lain Gosip yang gak enak Mereka tuh bergunjing gitu ya Hibah Kalau Yun Yun itu Jangan-jangan Lagi hamil katanya Wah ngaco Yang bener aja Lagi hamil Lagi hamil Ngomong tuh sembarangan gitu Yun Yun tuh gak punya pacar Dia tuh gak punya cowok Kata Mbak Risma Seperti itu Ya Ris Hamil kan gak mesti Amat cowoknya Ris gitu kan Ah udah Enggak-enggak Aku gak mau ngomongin Kayak itu Enggak-enggak Aku percaya sama Yun 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 tuh gak seperti itu Lagian begini loh Dia tuh kayak gini kan Udah sekitar sebulan setengah Udah Cukup lama gitu kan Kalau orang hamil ya mungkin Gak selama itu Kali Kata Mbak Risma seperti itu Coba ngebelain Mbak Yun Gitu ya Tapi ya Itu tadi di belakang tuh Kayak gitu Kabar Kabar yang gak enak Seperti itulah Sampai akhirnya Mbak Yun Yun sendiri Itu ngebuka Satu cerita Bukan satu cerita Sebenernya Dia ngomongin Apa yang dirasain Ris Kayaknya nih Anak-anak kosan Udah mulai gosipin Aku gitu ya Mbak Risma Ditanya Seperti itu ya Cuman diem aja Dia berusaha Ngedengerin Maksud kamu gimana Yun Cuman kasih komentar Seperti itu doang Iya Aku denger-denger Selentingan gitu Katanya ada yang bilang Aku tuh lagi hamil Enak aja hamil-hamil Orang aku Gak pernah deket sama cowok Gitu kan Selama kuliah itu Aku belum pernah Deket juga temen-temen doang Enggak Enggak Kamu percaya sama aku kan Iya Yun aku percaya sama kamu Bahkan ya aku juga ngebelain kamu Pas ada yang bilang kayak gitu Iya Aku gak hamil Beneran aku gak hamil Cuman entah kenapa Aku ngerasa kok Makin kesini kondisiku Makin buruk Makin buruk Sampai akhirnya Mbak Yuyun tadi itu Sakit Bener-bener sakit Dia itu tergeletak Di kamarnya Selama dua hari Mbak Yuyun Mbak Risma itu bingung kan Yun kamu beneran deh Kamu udah cek ke dokter Beneran Aku udah cek Risma Aku udah cek Udah beberapa kali ke dokter Tapi hasilnya ya Cuman itu doang Semuanya itu normal Tekanan darah Gula Segala macem Udah aku cek up semuanya Itu semuanya normal Cuman memang Ya beginilah Katanya aku kecapean Kata Mbak Yuyun Berusaha tetap Meyakinkan gitu ya Kalau Dirinya itu cuman kecapean Tapi Makin kesini kamu makin parah Ini kamu udah dua hari loh Gak keluar kamar gitu kan Cuman gini-gini aja Ya mau gimana Mungkin aku memang butuh istirahat Risk gitu ya Oh ya sudah Kalau kayak gitu Gak apa-apa ya Kalau aku misalnya Aku sering kesini Aku sering nengokin kamu Wah aku malah makasih banget Aku malah seneng banget gitu Iya ya ya Sudah nanti Kamu kalau butuh apa-apa Bilang aku aja Kata Risma seperti itu Sampai akhirnya kayak gitu Pagi hari Sebelum Mbak Risma ke kampus Dia pun beliin makanan Buat Mbak Yuyun Nanti Kalau siang hari Misalnya ada jam kosong Selah-selah kuliah Begitu Mbak Risma pun Bela-belain pulang Buat nganterin makan Buat Mbak Yuyun tadi Sama sorenya juga Kayak gitu Pokoknya bener-bener Diurusin Dibikinin teh manis Kayak gitu Dipijitin Bener-bener Itulah Total banget Katanya Mbak Risma Sampai suatu hari Itu begini Di hari keempat Mbak Yuyun Sakit itu Malam harinya Sebelum Mbak Risma pulang Ke kamar Mbak Yuyun tuh Sempet bilang Risma kayaknya Aku udah mulai Baikan deh Badanku ini udah Mulai enteng Kayaknya udah enakan Wah Alhamdulillah Kata Mbak Risma Yaudah kamu Banyakin istirahat aja ya Iya ya Udah aku gak mau Gangguin kamu lama-lama Aku mau pulang dulu Aku mau ke kamar gitu Aku juga mau istirahat Iya makasih ya Risma Terakhir itu bilang Seperti itu Keesokan paginya Saat Mbak Risma itu Mau ngasih sarapan Itu ngelihat Mbak Yuyun Posisinya tertidur Cuman ngebelakangin Mbak Risma Ngebelakangin pintu masuk kamarnya Pintu kamarnya tuh gak pernah dikunci Jadi dia tuh ngadepnya ke arah tembok Dipanggil-panggil Yuyun 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 ini makanannya udah dateng Yuyun Diem aja gitu kan Sampai dibangunin gitu Kakinya dipegangin Yuyun Yuyun bangun gitu Bangun Ini makannya udah dateng Nanti keburu dingin Aku mau ke kampus dulu Soalnya Mbak Yuyun masih diem aja Sampai akhirnya Badannya tuh dibeginiin ya Jadi itulah pertama Mungkin yang dianggap Aneh sama Mbak Risma Waktu itu Mbak Yuyun itu Badannya kebalik Begini Badannya tuh agak sedikit Kaku Matanya itu melek Begini ya Dan pandangannya itu Mbak Risma disana Dia kan bingung Ini anak kenapa Sampai apa Kepikiran Ini jangan-jangan Anak mati lagi Ini jangan-jangan Dipegangin gitu Denyut nadinya Oh ternyata Masih jalan Nafasnya dibegini Oh masih nafas Alhamdulillah Perutnya diperhatiin Bagian dadanya gitu ya Oh masih nafas Belum 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 meninggal Berarti waktu itu Belum meninggal Akhirnya Mbak Risma pun Manggil kawan-kawan yang lainnya Ini tolongin Yuyun Yuyun itu kenapa-napa nih Dia tuh lagi Gak tau gitu Pandangannya tuh tiba-tiba Kosong Akhirnya beberapa temannya Yang waktu itu belum pergi Sekitar 3 atau 4 orang Datang kesana Perempuan semua Kayak gitu Ya Allah Yuyun kamu kenapa Yuyun Yuyun kenapa Yuyun gitu Matanya masih kayak Natep kosong Ke arah langit-langit Karena waktu itu Posisinya masih tiduran ya Ditungguin mungkin Kurang lebih sekitar 5 menit gitu ya Terus sambil diguncang-guncangin Badannya dipanggil-panggil Yuyun Yuyun sadar Yuyun sadar Kayak itu disadarin Sampai akhirnya tuh begini Mbak Yuyun itu Kayak badannya udah mulai Bergerak tangannya gitu ya Dan akhirnya Mbak Yuyun itu duduk Dia narik badannya begini Tapi belum bersuara apapun Dia duduk Begini Kakinya pun ditarik Diturunin ke Bawah sana Dia duduk di ranjang Sambil pegangan begini Yuyun Yuyun kamu kenapa Yuyun kamu kenapa Yuyun Nah disitu Mbak Yuyun itu bilang Aku bukan Yuyun katanya Bukan Yuyun apanya Kamu Yuyun Yuyun sadar Yuyun Sadar Yuyun Aku bukan Yuyun Terus sampai ada yang nyeplos Salah satu temannya itu Kalau bukan Yuyun Terus kamu siapa Katanya Aku lastri Sambil senyum Gliatin begini Matanya melotot gitu ya Aku lastri Lastri itu siapa Ya aku lastri Cuma dijawab begitu doang Wah makin kacau gitu kan Makin panik Jujur Mbak Risma Waktu itu Katanya tuh Meskipun itu pagi Dia itu merinding Bener-bener merinding Saat Mbak Yuyun itu nyebut dirinya Itu sebagai lastri Gak mau dipanggil Yuyun Aku bukan Yuyun Jangan panggil aku Yuyun Aku adalah lastri Katanya seperti itu Diulang-ulang terus Seperti itu Sampai akhirnya Mbak Yuyun itu Jatuh lemes begini ya Mau jatuh Kan dipegangin sama temen-temennya Ditidurin lagi Begini Nah disitu Yuyun Coba terus dibangunin Begitu kan Sampai akhirnya Si ini tuh Ada Anak tetangga Nangis kayaknya Apa namanya Nah ini nanti ketuker lagi Pocong sama kucing Kayak kemarin ya Apa namanya Si Mbak Yuyun Ditidurin lagi Dan Coba dibangunin terus Yun 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 Bangun Yun Sadar Yun Setelah itu Mbak Yuyun melek Baru gitu Loh Risma gitu Loh ini 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 Temen-temennya Loh kalian Lagi ngapain disini Yun kamu tuh Begini-begini Diceritakan Jangan ceritain dulu Jangan ceritain Biarin-biarin katanya Yaudah gini aja Kalian kan mau ke kampus ya Udah kalian ke kampus aja dulu deh Ini biar Yun Aku yang megang katanya Itu kata Mbak Risma Nah setelah itu Ada penjaga kosan Namanya siapa ya Mbak Mbak Minah Langgap aja Seperti itu Mbak Minah itu Dateng ke situ Permisi ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Mbak Risma Mbak Yuyun Kenapa Katanya begitu kan Oh sini 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 Mbak Minah Sini Mbak Minah Ini Mbak Yuyun Tadi begini Begini gitu Diceritain akhirnya Kan sama Mbak Risma Masa seris Mbak Yuyunnya itu Waktu itu udah mulai Agak segeran Masa seris Aku begitu Iya Yun beneran Kamu seperti itu Gimana ya Kata Mbak Minah ya Apa yang bisa saya bantu Yaudah sementara Gak apa-apa Mbak Minah Minta tolong aja Ini dibikinin Teh manis Soalnya tadi Saya belum sempet Bikin teh manis Baru Apa namanya Baru ngasihin Sarapan doang Oh jen-jen Akhirnya Mbak Minah Pun keluar Kesana Bikinin teh manis Anget buat Mbak Yuyun Udah Mbak Risma Yang tadinya Mau ke kampus Akhirnya ya Langsung lah Ngasih tau Waktu itu HP tapi masih SMS Tahun 2000an itu Udah ada HP HP cuman masih Pake SMS Titip absen Udah intinya Begitu doang ya Kalau gak bisa Yaudah Biarin anggap aja Aku bolos Yang penting Ini temenku aku Harus nemenin Yuyun nih Takutnya ada Apa-apa gitu Nah itulah Hari pertama Dimana Mbak Risma itu Ngedenger nama Lastri disebut Sama Yuyun Tadi Hari itu pun Berjalan Sempurna Kurang lebih Sekitar jam 10 pagi Yang tadinya Mbak Risma Niatnya mau Ya mau Seharian udah Gak mau kuliah Gitu ya Tapi ternyata Sekitar jam 9 Kondisi Kondisinya Mbak Yuyun Itu udah makin Membaik dan akhirnya Nyuruh Udah Risma Kamu ke sana aja Kamu ke kampus aja Gak apa-apa Disini ada Mbak Minah Gitu Oh iya Sudah Kamu beneran Yuyun Gak apa-apa Iya Gak apa-apa Aku Akhirnya apa Ditinggalin lah Mbak Mbak Risma Mbak Risma Mbak Risma Kesana Ke kampus Nah Setelah ke kampus Udah selesaikan hari itu Sore harinya Agak sorean Mungkin sekitar Jam 2 Jam 3an Mbak Risma itu Baru pulang kesana Langsung yang dituju Kamarnya Mbak Yuyun Mbak Yuyun disana ya Terlihat sehat Lebih sehat Dari biasanya Dan waktu itu Siang itu Mbak Risma sendiri Lupa Gak ngasih makan Ke Mbak Yuyun Tapi ternyata Ditanya waktu itu Yuyun aku lupa Aku lupa gak beli Kamu makanan Udah gak apa-apa Tadi udah Udah minta tolong Sama Mbak Minah Oh yaudah Alhamdulillah Kamu udah makan Beneran Iya aku udah makan Risma Udah kan Yaudah kamu istirahat Agi aja Aku mau beres-beres Mau bersih-bersih dulu Akhirnya Udah Mbak Risma Bersih-bersih Singkat cerita Malam pun tiba Nah sore harinya Waktu itu Mbak Risma itu Ada kedatangan temen Jadi gak sempet Nengokin Yuyun Waktu itu Nah sampai akhirnya Malam hari Sekitar jam 7 Malam Lagi-lagi Ada satu keanehan Pertama begini Begitu temannya pulang Mbak Risma itu langsung Aku mau nengokin Yuyun Waktu itu Akhirnya mereka Mbak Risma pun Jalan ke sana Nengokin ke kamarnya Yuyun Disitu lagi-lagi Mbak Yuyun itu Lagi ngelamun Begini ya Pintunya dibuka Dan gak ada respon Sama sekali Biasanya orang Kalau lagi berada Di dalam kamar Terus ada yang Ngebuka pintunya kan Minimal dia nengok Gitu lah ya Nah ini tuh Enggak Mbak Yuyun itu Tetap ngelamun Begini ya Sambil goyang-goyang Badannya Begini Maju mundur Maju mundur Begitu Yun Yun Kamu baik-baik aja Yun Yun Setelah digoncang Begini baru Eh Risma Iya Iya Risma Kenapa Udah lama Risma Enggak Aku barusan Kamu ngelamun lagi ya Kata Mbak Risma Iya nih Risma gak tau Aku ngeblank aja Dari tadi Katanya seperti itu Ya sudah Gimana Akhirnya Malam itu pun Diajak ngobrol Sama Mbak Risma Ngobrolnya apa Gak diceritain Yang jelas Mereka itu Ngobrol-ngobrol Sampai kurang lebih Sekitar jam 9 malam Waktu itu Mbak Risma juga sempat Ninggalin sebentar Buat beli makanan Nah disana mereka Makan bareng Sambil ngobrol-ngobrol Tadi sampai sekitar Jam 9 malam Mbak Risma pun Masuk ke dalam kamar Lagi balik Mbak Yuyunya istirahat Disitu Sekitar jam 12 Hampir jam 12 malam Hampir Hampir tengah malam Begitu Tiba-tiba Kosan itu tuh Heboh Bener-bener Rame banget Gara-gara Ada yang Ngedenger Orang lagi Nyanyi Sinden Begitu Ada orang yang Lagi nyinden Pada Bingung semua Gitu kan Ini siapa Yang lagi Ini lagi Nyinden Malam-malam Begini Perasan disini tuh Gak pernah ada Gak pernah kedengeran Suara orang Nyinden Ini kok Kayaknya disini Dicariin Begitu kan Waktu itu Mbak Risma Belum tau ya Cuman beberapa Apa namanya Beberapa orang Yang ada di deretan Kamarnya Mbak Yuyun Situ Mereka pada Siapa sih Siapa Bentar Bentar Kayaknya suaranya Dari kamar ini Dan ternyata itu Bener Setelah didengerin Begini kan Suara tadi tuh Dari kamarnya Mbak Yuyun Dan itu adalah Suaranya Mbak Yuyun Mbak Yuyun Lagi nyinden Kan pada Bingung semua Sejak kapan Yuyun begini Aku udah Dua tahun Ngekos sama Yuyun Tapi gak pernah Begini Bangunin Risma Bangunin Risma Risma kan Ininya Apa namanya Ya itulah Yang ngemongnya Akhirnya dibangunin Mbak Risma Mbak Risma Risma Iya iya Kenapa Kenapa Yuyun Yuyun Kenapa Yuyun lagi nyinden Katanya Seperti itu Nah itu Anak-anak Tadi itu kan Gak ada yang Berani masuk Ke kamarnya Yuyun Karena gak Terbiasa juga Gak terlalu Dekat juga Gak sedekat Mbak Risma Akhirnya minta Mbak Risma Mbak Risma Coba Kamu yang Masuk Kesana Aku gak Enak Soalnya Iya Nanti aku Sebentar Mbak Risma Pun kesana Buru-buru Nanti aku yang Masuk Nanti aku yang Masuk Nah Akhirnya Dibuka Pintunya Cekrek Baru Kebuka Dikit gitu Disana udah Mulai kelihatan Mbak Yuyun Mbak Yuyun Itu posisinya Lagi berdiri Ngadep ke tembok Ngadep ke kaca Yang ada disana Kaca yang digantung Di kamarnya Itu Tangannya tuh Sambil Ditaruh di depan Perut Begini Itu sambil Nyanyi Dia sambil Nyinden Begitu Bajunya sih Baju biasa Tapi dia sambil Nyinden Begini Astagfirullahalazim Kata Mbak Risma Yuyun Kamu kenapa Waktu itu Gak langsung Ngedeket ya Jaga jarak dulu Cuma di pintu doang Pintunya makin dibuka Lebar Semuanya bisa Gerumul disitu ya Termasuk Mbak Minah juga ada disana Yun Yuyun Kamu kenapa Yun Yun Yuyun Apa Eling Eling Sadar Yun Sadar Coba disadarin Yang lain tuh Cuman diem aja Cuman Mbak Risma doang Yang bersuara Yun Dipanggil Panggil terus Sampai akhirnya Mbak Risma tuh Jalan Makin deket Makin deket Dan begitu Sampai disampingnya Mbak Yuyun Mbak Risma itu Langsung Ngebisikin Yun Sadar Yun Di deket telinganya gitu ya Meskipun dia lagi Nyanyi-nyanyi Begitu Ini Mbak Risma nya Disamping Yun sadar Yun sadar Sadar gitu Kamu Yuyun Nah begitu Kamu Yuyun Nyanyinya berhenti Si sosok Sosok Mbak Yuyun Dia nengok-nengoknya Kemarin itu Jangan-jangan Jangan-jangan Yun itu Kerasukan Atau apa Begitu Baru pada Ngeh disana Kalau yaitu tadi Mbak Yuyun itu Nggak pernah Nyinden Tiba-tiba Malam itu Nyinden Berarti ini Apalagi dia Nyebut dirinya Itu lastri Nggak mau dipanggil Yuyun Pasti ada sesuatu Akhirnya Mbak Minah Disitu bersuara Mbak Risma Mbak Risma Ya ya Mbak Minah Mbak Risma Saya mau Minta izin Keluar sebentar ya Katanya Iya Kenapa kamu Kenapa minta izin Iya saya mau manggil Itu orang pinter Katanya siapa tau Bisa ngobatin Karena bingung Gitu kan Yaudah Yaudah Mbak Minah Terserah Akhirnya Mbak Minah pun Keluar Sekitar 10 menit Kemudian dateng Seorang laki-laki Masih muda juga Usianya mungkin Waktu itu sekitar 30 30 atau 40 tahunan Gitu ya Rambutnya itu Agak panjang Dikit agak gondrong Gitu masuk ke dalam sana Langsung dia berdiri Yang lain pun Pada minggir Mbak Risma itu Berdiri di sampingnya Laki-laki tadi Dan si laki-laki itu Kayak begini langsung Gitu ya Eh kamu keluar Dari situ Kamu keluar Jangan berada disini Siapa namanya Yuyun gitu Jangan berada di Yuyun Ayo kamu keluar Kamu keluar Dan bener Akhirnya apa Si laki-laki tadi Ya gak dijelasin Si gerakan-gerakannya Gitu ya Cuman Kayak katanya sih Kayak bersilat Begitu Dan kayak narik Sesuatu Dek setelah itu Mbak Yuyun itu jatuh Tanpa disentuh ya Tanpa disentuh sama sekali Mbak Yuyunnya jatuh Mbak Risma Langsung kesana Sama temen-temennya Dan Yah Kata si Mbak Minah Kata si Laki-laki tadi Bilang ke Mbak Minah Udah keluar Mbak Minah Udah keluar Oh ya terima kasih Terima kasih Mas Terus Ini harus ngapain lagi Ini harus gimana Udah gak apa-apa Katanya udah Nanti tenang aja Udah sembuh Udah keluar Katanya si sosok ini Akhirnya udah Permisi lah Si laki-laki tadi Tapi gak ngasih apa-apa Ya waktu itu Karena sibuk Nolongin itu kan Si laki-laki tadi Permisi langsung pulang Nah setelah itu Kondisi Mbak Yuyun Kan masih pingsan Ditungguin lah Kurang lebih sekitar setengah jam Mbak Yuyun itu baru Jadi sadarnya tuh Sadar kayak Mere-melek begini Tapi masih tidur lagi Melek tidur lagi Belum bisa diajak ngomong Setelah 30 menit Kemudian Ya Mbak Yuyun itu Baru bisa diajak komunikasi Lagi-lagi Ngebuka Risma Kok kalian disini lagi Yun Ini kedua kalinya loh Kamu nyebut diri Kamu itu sebagai lastri Emang apa sih Sebenernya Ada apa Yun Aku gak tau Beneran Aku gak tau Aku gak inget apa-apa Udah intinya Seperti itu Jawaban Mbak Yuyun itu Gak inget apa-apa Dan akhirnya apa Temen-temennya itu Pada keluar Mbak Risma pun juga Gak ngajak ngobrol Banyak Mbak Yuyun Kayaknya kondisinya Kecapean Akhirnya bilang Yun Aku malam ini Tinggal disini ya Aku tidur disini Nemenin kamu ya Kata Mbak Risma Seperti itu Tapi kamu gak apa-apa Gak ngerepotin kamu Risma Dan gak apa-apa Kata Mbak Risma Iya ya Terserah kamu aja Jadi akhirnya apa Mbak Risma pun Ke kamarnya Dia ngambil kasur gulung Begitu Digelarlah di bawah sana Mbak Risma pun Malam itu tidur disitu Udah Malam itu pun selesai Gak terjadi apa-apa Mbak Yuyun juga tidurnya pulas Keesokan paginya juga Semuanya normal Seperti biasa Mbak Yuyun itu gak menunjukkan Kejala yang aneh-aneh lagi Gitu ya Jadi yang lain itu berpikir Oh udah sembuh Alhamdulillah udah sembuh Udah diobatin Sama mas itu Semalem Dan ya akhirnya Inisiatifnya Mbak Risma Nitip sama Mbak Mina Mbak Mina Saya mau titip Buat mas yang itu Katanya Karena semalam udah Ngobatin Mbak Yuyun Oh nginjim Mbak Nginjim Mbak Maturno Nginjim Mbak Nanti tak sampaikan Kesana ya Mbak Akhirnya ya udah Singkat cerita mungkin Udah disampaikan Segala macem ya Mbak Yuyun Eh Mbak Risma pun Menjalani aktivitas Seperti biasanya Sore hari baru pulang Begitu ya Setelah siang Juga nganterin makanan Buat Mbak Yuyun Sesekali titip Mbak Mina Ini beliin apa Beliin apa Beliin kue Segala macem gitu Dan udah Malam harinya lagi Semua juga Udah normal ya Mbak Risma juga Udah tenang Alhamdulillah Yuyun udah sembuh Gitu ya Yang lain juga Udah mulai tenang Sempet jadi Desas-desus Begitu juga lah Si Yuyun itu Kerasukan semalam Si Yuyun kerasukan Sinden katanya begitu Nah Udah Malam itu pun Karena Mbak Risma Udah mulai tenang Dan Memang Mbak Yuyun Juga ngerasa Badannya itu udah Baik-baik aja gitu ya Jadi Mbak Risma itu Niatnya tuh Mau tidur disana lagi Tapi Dilarang sama Mbak Yuyun Risma Malam hari Lagi-lagi Jam 12 Ya Setengah malam lewat Mbak Minah itu Ngetok-ngetok Kamarnya Mbak Yuyun Mbak Risma Mbak Risma Mbak Risma bangun Mbak Risma Mbak Risma bangun Dibangunin sama Mbak Minah Mbak Risma kan langsung Bangun kan Langsung Ini pasti Yuyun Ini pasti Yuyun gitu kan Dibuka Kenapa Mbak Minah Kenapa Yuyun Kenapa Mbak Mbak Yuyun Itu tadi keluar Mbak Keluar kemana Saya gak tau Katanya begitu Dan akhirnya Bingung kan Wah ini Temen-temennya ternyata Udah pada di luar Semua Gara-gara ribut-ribut Tadi Jadi saat mau keluar Itu ada yang ngelihat Termasuk Mbak Minah Juga pas kebetulan Lagi mau ke kamar mandi Mau ke toilet Begitu ya Toiletnya kan memang Di luar Kamar semuanya Toilet bersama Begitu Itu ngelihat Ada sosok Pakai kebaya Kebayanya itu Rapi banget Cantik lah Menurut mereka Mereka gak ngelihat mukanya Tapi tau Itu tuh Mbak Yuyun Cuman Ini Yuyun Cantik banget Pakai kebaya Malem-malem Mau kemana Gitu Itu kan jadi Pertanyaan besar Akhirnya pada Ngebangunin yang lain Dan yang lain itu Sempat ngelihat Tapi gak ada yang Berani ngikutin Waktu itu Karena udah malem juga Mbak Yuyun keluar Cuman Mbak Minah doang Yang ngikutin Sampai gerbang Kosan ya Diikutin Arahnya kemana Arahnya kemana Cuman itu doang Dan ternyata Arahnya tuh Ngambil ke arah kanan Keluar kosan Dia tuh berjalan Ke arah kanan Tengah malem Buta Dia pake kebaya Lengkap Pake sanggul Cantik pokoknya Kebayanya Waktu itu Warnanya ungu Atasnya Ungu muda Bawahnya itu Pake jarit Warnanya tuh Kayak agak Agak kerem Begitu ya Gak dijelasin Mbak siapa Mbak Risma juga Gak terlalu inget Waktu itu Jalan kesana Katanya Dan Mereka bingung Ribut-ribut Gitu kan Ini Yuyun kemana Ayo kita cari Ayo kita cari Nah waktu itu Mbak Mina Kemana Kok Mbak Mina Hilang Tiba-tiba Mbak Mina Hilang Di tengah Kepanikan Tadi Mbak Mina Kemana Si ini Orang Gitu kan Ini mau Minta Tolong Panggilin Si mas Yang kemarin Gitu Siapa tau Masnya tuh Tau Bisa nolongin Tiba-tiba Gak lama Mungkin sekitar 5 menit Cuma dia mau Mbak Mina Itu dateng lagi Mbak Risma Mbak Risma Saya tau Mbak Yuyun Dimana Saya tau Emang dimana Mbak Mina Itu Mbak Di depan itu Rame Mbak Di sana Mbak Ternyata ada yang Ngelihat tadi Mbak Yuyun Itu masuk kebun Yang diseberang itu Mbak Gak jauh dari sini Ayo kita kesana Ayo kesana Akhirnya semuanya Pergi kesana Menuju ke kerumunan Ada beberapa Mungkin ada 5 atau 6 orang Ada ibu-ibu juga Ada bapak-bapak juga Itu lagi berdiri Di samping kebun Kebun yang Kebun yang cukup gelap Waktu itu Kesana dan nanya Bu Lagi pada apa Di sini Itu Mbak Itu mungkin temannya Jenengan Iya betul kami Lagi nyari teman kami Ini Mbak Risma ya Lagi nyari teman kami Dia pakai kebaya Katanya terakhir Itu Mbak Masuk kesana Mbak Dia lagi nyanyi-nyanyi Di dalam Mbak Akhirnya kesitu kan Disusul kesana Sama Mbak Risma Pelan-pelan Karena masih ilalang Begitu Lumayan tinggi juga Nah disitu tuh Banyak pohon kelapa Ada pohon-pohon yang lain lah Ada pohon mangga Tapi gak terlalu besar Disana memang ada Satu ruangan Di dalam kebun Itu bukan satu ruangan Satu petak gitu Yang agak bersih Di dalamnya Mungkin karena Di atasnya juga rapet Jadi rumput itu Gak terlalu tumbuh Gak terlalu tumbuh Dengan baik ya Dan memang katanya Kalau sore disana Juga sering dipakai Buat main bola Anak-anak Makanya Di bawahnya itu juga Bersih Gak ditumbuhin rumput Masuk kesana Mbak Yuyun itu lagi nyanyi Posisinya itu lagi Duduk begini Duduk ala sinden gitu ya Duduknya perempuan Lengkap dengan kebayanya Tangannya disini Dia itu lagi nyanyi Sambil gini Apa namanya Kepalanya itu agak Goyang-goyang begini Gak ngerti lah Pokoknya katanya Seperti itu Dilihat dari belakang ya Nah begitu Kesana Ini ada keributan lagi Antara Mbak Risma Dan teman-temannya Waktu itu Mbak Risma Mau langsung Jelonong ke dalam sana Langsung ditarik Sama temannya Perempuan juga Teman kosannya Mbak Eh Risma Jangan-jangan kesana dulu Kenapa emang kesana Itu Yuyunya Mbak Mbak jenengan gak ngeliat gitu Gak ngeliat apaan Mbak Yang Eh bukan Mbak Yang manggilnya Risma 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 kamu gak liat Emang enggak Aku gak liat Apa yang kamu liat Risma katanya Aku ngeliat Yuyun doang katanya Duh Risma Sebentar Risma Yang aku liat Yuyun itu gak sendirian Risma Itu lagi ada pagelaran Risma Yuyun itu salah satunya Risma Nah anehnya tuh begini Mbak Risma itu gak ngeliat apa-apa Disana cuman kebun gelap Cuman ini beberapa temennya Bahkan gak cuman satu Itu bisa ngeliat Kalau disana itu lagi ada pagelaran Nah mereka Jadi gambarannya seolah-olah Mereka tuh berada di belakang panggung Berada di belakang orang-orang yang lagi pentas itu Ada yang megang gamelan Nah disalah satunya itulah ada Mbak Yuyun disana Sosok yang dipercaya itu adalah Mbak Yuyun gitu ya Jadi ada tiga sinden Nah ini yang di tengah-tengah ini Yang dianggap Yang diyakini itu sebagai Mbak Yuyun tadi Kamu gak ngeliat gitu Enggak sumpah aku gak ngeliat Aku gak ngeliat Sampai akhirnya yang kemarin loh Yang pemuda itu Itu dateng dipanggil sama Mbak Minah lagi kesitu Permisi nuwun sewu Nuwun sewu Kejadiannya gimana Ah kami gak ada yang tau kejadiannya Mas intinya begini-begini Tiba-tiba keluar lagi kesana Ya baik sebentar gitu Wah ini rame disini gak sendirian Ternyata si Yuyunnya gitu Iya mas aku juga ngeliat mas Nah jadi ternyata begini Di antara semuanya itu Memang ada beberapa orang yang gak ngeliat apa-apa dia Termasuk Mbak Risma Mbak Risma juga gak ngeliat gitu Dia cuma dapet cerita dari orang-orang yang ada disitu Katanya disana itu lagi ada pagelaran Yang dihadiri sama ratusan orang Ini pementasnya Di depannya sana Itu ada ratusan orang yang lagi nonton Seolah-olah Dan disana itu kelihatannya itu terang Banyak lampu-lampu dari obor seperti itu Lampu-lampu tradisional Lampu-lampu dulu Bener-bener loh Ini temen-temen yang Mbak Risma itu ngeliat Risma aku sumpah aku ngeliat Kamu ngeliat ya kata si masnya Iya mas aku ngeliat Mas itu lagi ada pagelaran begini-begini Betul apa yang kamu liat gitu Kamu gak ngeliat katanya ke Mbak Risma Enggak mas aku gak ngeliat ya Engel-engel lagi Udah-udah Nggak apa-apa Nggak penting sebentar Nanti Sabar aja ya Sabar aja ya Akhirnya apa sih mas tadi Disana Dia tuh kayak duduk begitu kan Cuman duduk Diem gitu Lama banget Sesekali Kedengeran kayak lagi ngobrol Nungun sewu Nungun sewu Itu yang Cuman kedengeran Apa namanya Sepintas di telinganya Mbak Risma Itu cuman ngedenger seperti itu Dan akhirnya Tiba-tiba Si temannya itu Itu nyeplos Loh kok ilang Kok sepi gitu Ini pada kemana orangnya Apa yang dilihat sebelumnya Itu tiba-tiba gelap semua Yang tadinya ada pagelaran disitu Tiba-tiba Ilang Nggak ada siapapun Cuman ada satu sosok doang disana Itulah sosok wanita berkebaya Yaitulah Mbak Yuyun Atau Lastri Si mas tadi bangun Dia ngedeket kesana Yang lain kan juga ikut ya Tapi masnya tuh begini Nahan-nahan Jangan terlalu deket Maksudnya tuh seperti itu Dan si masnya tadi tuh manggil Lastri katanya Wah pada kaget semua kan Yuyun Yuyun gitu Lastri Udah diem ini Yang lain pada bisik-bisik itu Yuyun bukan lastri Lastri Ayo pulang yuk Kata si mas tadi Lastri Ayo pulang yuk Kata dipanggil Seperti Dan akhirnya Oh si masnya bilang begini Pagelarannya udah selesai sekarang Ayo pulang lastri Katanya kayak gitu Dicoba Dirayu-rayu Sampai akhirnya si Yuyun Mbak Yuyun tadi Itu kebangun Dia bangun Dan ngadep ke mas tadi Jih mas Aku harap mulai Katanya Iya mas aku mau pulang Nah setelah itu Dib tiba-tiba Mbak Yuyun jatuh pingsan lagi Wah udah langsung kan Geruduk kesana Masnya juga Ngasih instruksi Ayo angkat-angkat Bawa pulang kesana Ke kosan Diangkat semuanya kesana Akhirnya sampe lah Di kamarnya Mbak Yuyun disitu Waktu itu gak langsung Ditaruh di dalam kamar Tapi di terasnya dulu ya Karena rame banget Dan mungkin butuh udara Seger juga Menurut masnya Udah disini dulu aja Pakai tiker Pakai tiker Atau kasih apa Aku ada kasur gulung Mbak Rizmo ambil Kasur gulungnya Digelar disana Nah ditidurin lah Mbak Yuyun disitu Dan yaudah Kita tunggu Mbak Yuyun Sadar aja Jadi begini Mbak Yuyun ini Kata masnya yang tadi Ini lagi kerasukan Baru saja kerasukan Sama sosok yang Mungkin Menamai dirinya Itu sebagai lastri Katanya Lastri itu orang dulu Itu dari jaman Bahku gitu Memang Dulu katanya Ada seseorang yang Seperti itu Disini memang ada Kelompok pertunjukan Ya begitulah Ada sindennya juga Ada pemain gamelannya Juga segala macem Tapi Entah kenapa Dalam satu malam Mereka tuh sakit semua Dan Perlahan Dalam kurun waktu Dua minggu Semuanya tuh menghilang Menghilang dalam artian Meninggal satu persatu Dan Yang meninggal terakhir Itu adalah lastri Alasannya kenapa Nggak tau Nggak tau Masih banyak misteri Dengan Sosok lastri tadi Ini kata si masnya Mbak Minah pun Ya Mbak Minah Gitu kan Njim mas Njim mas gitu Mbak Minah ini orang sini nih Pasti tau nih dulu Ada pernah kejadian Seperti itu Njim 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 Leres katanya Iya betul Kata Mbak Minah tuh Cuman Mbak Minah kan Bicaranya juga ngirit gitu ya Iya betul Dulu pernah Memang saya juga pernah denger Seperti itu cerita-ceritanya Ya Nggak tau kenapa Mbak Yuyun Dipilih sama Mbak lastri gitu ya Untuk Jadi Itunya lah Pinjem badannya segala macam Juga nggak ngerti Beneran gini aja Mending kita nggak usah Ngegali lebih dalam Yang penting Udahlah ini ya Kita berdoa aja semuanya Semoga Mbak Yuyun Ini yang terakhir kalinya Kemarin saya juga Terus terang Sempat kecolongan gitu ya Dan beberapa hari ini Saya juga Mempersiapkan sesuatu Saya juga menyelidiki sesuatu Dengan si Mbak Yuyun ini Dan Ya Udah ketemulah Yang kemungkinan Nanti Nggak akan terjadi lagi Ini beneran ya mas Gitu nggak balik lagi Balik lagi kayak kemarin Nggak Tenang aja Tenang aja Lasri udah pulang kok katanya Lasri udah pulang Tapi nggak tau ya nanti Beberapa tahun lagi Mungkin bukan ke Mbak yang ini Tapi mungkin Mbak yang baru Bisa jadi seperti itu Dan ya Alhamdulillahnya Mbak Yuyun pun selamat Akhirnya malam itu Mbak Yuyun bangun Bingung dengan apa yang terjadi Diceritain pun juga Nggak percaya Tapi Mbak Yuyun suruh ngaca Nih ngaca Yun Iya bener Dia tuh dandan Cantik banget katanya Malam itu Pakai kebayanya Warnanya ungu muda Itu memang kebayanya Mbak Yuyun ya Terus di bawahnya itu Ya pakai jarit Itu bener-bener Cantik kata Mbak Risma Itu seperti itu Kebayang Yun Kamu kalau jadi pengantin Itu cantik banget ya Yun Oh kamu Risma bisa aja Kamu lebih cantik Risma katanya Udah kita sama-sama cantik ya Gitu ya Kayak gitu Nah ya Kurang lebih seperti itu ceritanya Akhirnya Mbak Yuyun pun Bisa beraktifitas Mulai hari itu Mbak Yuyun udah mulai sehat Semuanya sehat Lancar kuliahnya Sampai lulus Sampai Berumah tangga Segala macem Dan ya mereka sekarang Anaknya juga udah Gede-gede Lumayan gede-gede Kurang lebih seperti itu ceritanya Mohon maaf Kalau misalnya ada sesuatu Yang gak berkenan di mata Di hati Di telinga kawan-kawan semuanya Mohon dimaafkan Siapapun itu Semoga kita selalu diberi kemudahan Dalam hal apapun Termasuk kemudahan Dalam hal riski Siapapun sekarang yang lagi sakit Semoga segera diberi kesembuhan Siapapun sekarang yang masih sehat Semoga tetap dijaga kesehatannya Sekali lagi Terima kasih banyak Sekali lagi Mohon maaf sebesar ucarnya Sampai jumpa di episode Lapak Horror selanjutnya Jaga kesehatan Kawan-kawan semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton